Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Pemirsa sekalian Dimanapun berada Oke sahabat airset sekalian Kita akan menyembawakan Beberapa hal yang pertama adalah bahwa Hari ini hari Jumat Hari Jumat Eh tanggal berapa hari ini ya Nah Ternyata pemirsa Sahabat airset sekalian sekarang tanggal 6 6 Juni 2020 Tepatnya hari Jumat Barusan saja kita Bersama dengan tim-tim kreatif dan pendukung kita Merayakan Peluncuran Kegiatan Home video Yang mudah-mudahan nanti akan Menemani hari-hari Bapak-bapak ibu ibu Sahabat-sahabat teman-teman sekalian Pemirsa penut Dimanapun berada Yang semua yang nanti akan saya panggil dengan istilah Sahabat airset Yang membuat saya berpikir tentang satu hal Apa itu? Untuk bisa Ngambil satu video Satu sesi foto Itu lama banget pemirsa sekalian Tau gak kenapa? Ya itu tadi Hanya buat misalnya Selamat Atas peluncuran Dan seterusnya Itu tuh bolak-balik Dan tidak mudah Ternyata pemirsa sekalian Nah dari sini Barulah tuh kan Pada ngerti kan Orang-orang Saya udah ngerti dari kemarin Gara-gara sebelumnya kan Belum pernah nih Terus nekat nyoba Ngalamin Dan dua hari yang lalu Dengan anak-anak saya disini Dari jam berapa Sampai setengah malam Hampir dua jam Baru jadi Satu ngambil sesi Akhirnya saya bilang sama anak-anak saya Pantesan Untuk orang yang Menangani bidang entertain Para artis Pada crew Para Orang di balik layar Dan seterusnya itu Plus artis-artisnya Dan para Seniman di dunia hiburan itu Dibayar mahal Karena Betapa untuk mengambil Satu sesi saja Satu segmen Satu Shooting saja itu Subhanallah Makan waktu Dan butuh perjuangan Untuk bisa menghasilkan Satu yang benar-benar bagus Nah tadi Mereka ngerasain tuh Gimana Gimana teman-teman Terasa kan Bagian pertama Subhanallah Bolak-balik pada hal Itu ada salah satu dari Yang sudah biasa Depan kamera Procaster Punia Wartawan yang sudah Mengalami Buana puluhan tahun Tapi Ternyata Bolak-balik Muter-muter Kenapa Karena Itu Sedang Dituntun Untuk bisa Stable Fix Dan kemudian Rapi Dan kemudian Hebat Dan kemudian Bagus Di sisi pengambilan Shooting Atau gambar Nah barusan Sekarang sedang terjadi Kejadian sekarang Hadirin pemirsa sekalian Ada orang lewat Barusan Dia pamit Dia gak tau Kalau kita lagi siaran Rupanya suaranya masuk Kedengaran gak disono Kedengaran kan tuh Nah disitulah Rumitnya Dan lucunya Bahkan serunya Dunia Hiburan Ya hiburan bisa macem-macem Nah ini hiburan Ini juga bagian dari hiburan Pemirsa sekalian Apa yaitu Pengambilan gambar Pengambilan video Untuk sesi Broadcasting Atau siaran kita Pada kesempatan kalian Nah itu yang pertama Pemirsa sekalian Nah yang kedua Yang mau saya bilang Hari ini kan hari pertama Jumat nih Iya gak teman-teman sekalian Hari pertama Solat Jumat Setelah Sekian lama Kita tidak Solat Jumat Subhanallah Tadi pada saat Di masjid Saya datang terlambat Terus terang Sudah penuh Jalanan dengan orang Dan saya lihat Orang berbaris Soft jamaah Untuk solat Jumat Itu Itu satu meter Satu meter Makan ada yang 20 meter Subhanallah Jaraknya jauh Dan saya Saya benar pikir Masya Allah Ini ternyata begini ya Yang dulu Sempet nih Ngelihat Pertama kali di Indonesia Atau di Gambar dimanapun Yang ada Orang Solatnya Jamaahnya Berpisah Jauh Jaraknya Dan kemudian Ada videonya Ada fotonya itu Kita memandangnya gimana Kok segininya Nah sekarang Saya ngalamin sendiri Pemirsa sekalian Tau gak apa yang saya rasakan tadi Masya Allah Ini kan lagi panas banget Siang-siang begini Tiba-tiba Saya datang terlambat Kebangkian di luar Dan di Depan yang Mataharinya panas banget Pol Dan saya ngerasain panas Pada saat Allah Aku rasakan Panas Tapi disitulah Saya merasakan Subhanallah Tiba-tiba Saya berpikir begini Kebayang gak sih Pada saat nanti Kita di Padang Mahsyar Gimana matahari Menurut hadisnya Menurut cerita Sangat dekat Dan Panasnya Ya gitu aja Gimana panas Gimana bener-bener dekat Bagaikan Sejengkalan tangan Di kupa Apa Sejengkalan tangan Di atas Yang itu panasnya Subhanawana Pas pulang Ketemu dengan teman saya Di jalan Dia bilang begini Tadi Ingat panas Wah Depannya dia juga Berpikir yang sama tuh Teman saya itu Dia bilang Ih Pak Azman Panas banget Ya Allah Saya lihat mukanya Wajahnya Badannya Dan Ekspresinya orang yang keringetan Dalam antara Alhamdulillah Saya masih mending Kalau dia terasa banget Dia ngerasain banget Dan kayaknya dia Keringet banget gitu loh Nah Itulah Hadirin pembersi Itu yang Saya bilang bahwa Apa Hari ini Sesuatu banget Apa itu Kita ngerasain Sholat jubat yang Tidak biasa Nah Makanya kenapa Ketika hari ini Adalah pelencuran Dan kemudian Launching Atau istilah bahasa Kerennya Apa namanya Deklarasi Atau apalah itu Istilah namanya Hari Jumat adalah Sayyidul Ayam Pembersihan sekalian Hari yang baik Dan mudah-mudahan Hari ini Diberkati Dan menjadi Totok Eh Totok Datuk Titik tolak Maksudnya Nah Titik tolak Awal dari bagaimana Kita bersama Untuk selanjutnya Akan menikmati Siaran-siaran Menemani Menemani Sehari-hari Bapak Ibu dan Pembersihan sekalian Untuk menikmati Berbagai sajian dari kita Apa itu Kita lihat nanti Ada banyak pokoknya Dan apa itu Itu nanti Ada terkait dengan Dunia pendidikan Hiburan 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 Perdagangan Kehidupan Sosial Arab Saudi Dan lain sebagainya Dan ada beragam Aktivitas nanti Ada nanti Kemungkinan sesi Wawancara dengan Para tokoh Ada kemudian Sesi Dimana saya Nyanyi Atau ngaji Atau teman saya Nyanyi Atau ngaji Atau ada pilihan pendengar Dan dimana nanti Pendengar semua Pemirsa semua Dari manapun Berasal Baik dalam Negara Arab Saudi Sendirinya Maupun di Indonesia Atau di seluruh dunia Bisa berinteraksi Dengan kita Untuk Apakah itu acara Pilihan pendengar Apakah itu acara Apa namanya Respon pendengar Atau Apapun itu namanya Dan yang jelas Baru beberapa hari ini Lonceng Sudah banyak Request pemirsa Ada yang berharap Eh Nanti begini Begini ya Tolong ya Tolong ya Dalam hati saya Mas Belum apa-apa Udah banyak PR nih Waduh Padahal program saya sendiri Belum jadi Masih pending Pelan-pelan Sabar ya Bermin saya Sabar dikenapa ya Satu-satu gitu lah Ini mah Baru muncul aja Udah berharap Hebat banget Emangnya gue siap Kita kan baru nih Orang baru disini Nake mohon maaf nih Kalau salah-salah KT Namanya juga pemula Makanya kritik dan saran Akan selalu kita dengar Dan akan selalu kita perhatikan Dan silahkan untuk subscribe Like dan kemudian menikmati Sajian kita Karena ini adalah Dari kita Oleh kita Dan untuk kita Untuk sebesar-besarnya Kemanfaatan yang bisa kita dapatkan Dari saya Buat masyarakat Indonesia Di Arab Saudi Dan buat masyarakat Indonesia Dimanapun berada Yang menonton Acara ini Terima kasih Saya Azman Dari ARZ Home Mini Studio Atau ARZ Podcast Dari Home Mini Studio Di tempat kami Di Syarafiyah Jeddah Mengucapkan Terima kasih atas perhatian Dan kebersamaan kita Pada suari kali ini Mohon maaf Atas segala kekurangan Wa billahi taufiq Wa lidayah Wa wawul muwafiq Ila'akwa mitari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton